Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pengkhianatan Solskjaer pada Sergio Romero warnai tersingkirnya Manchester United. Manchester United kalah 1-2 dari Sevilla di babak semifinal Liga Eropa di Stadion Rain Energy Colm. Dalam pertandingan itu, pelatih Manchester United oleh Gunal Solskjaer tiba-tiba memberikan kesempatan menjadi starter kepada keeper David Deggea. Padahal selama ini Liga Eropa biasanya adalah jatah penjaga gawang Manchester United yang lain, Sergio Romero. Satu-satunya penampilan Deggea di Liga Eropa musim ini adalah saat Manchester United bermain imbang 0-0 melawan Azad Akhmar di fase grup. Pada satu pertandingan lagi di fase grup, yaitu ketika Manchester United kalah 1-2 dari Astana, gawang setan merah dikawal Gligran. Dalam empat laga lain di fase grup, yakni melawan Astana, Partizan Belgrade, dan Azad Akhmar adalah Romero yang menjadi starter. Romero terus mengawal gawang Manchester United di fase knockout Liga Eropa. Dia tampil dalam laga melawan Klub Bruges di babak 32 besar, Lux di 16 besar, dan Copenhagen di babak perempat final. Praktis bisa dibilang, Sergio Romero adalah keeper yang membawa Manchester United ke semifinal Liga Eropa. Catatan Romero juga bagus dengan Manchester United tidak pernah mengalami kekalahan saat dia mengawal gawang di Liga Eropa. Jadi sebetulnya tidak alasan bagi Solskjaer untuk tiba-tiba mengesampingkan Romero, dan lebih memilih Deggea di babak semifinal. Apalagi Romero punya rekor bagus di Liga Eropa. Dirinya berada di bawah gawang saat Manchester United memenangi trofi ini pada 2017. Keputusan memilih pemain memang menjadi hak Solskjaer sepenuhnya, dan Deggea juga tidak membuat blunder dalam laga melawan Sevilla. Akan tetapi seperti dikutip polasport.com dari Manchester Evening News, tetap saja banyak supporter Manchester United yang menganggap Solskjaer telah mengkhianati Romero saat susunan starter diumumkan. Setelah kejadian ini, supporter Manchester United juga meyakini Romero akan pergi karena merasa diperlakukan tidak adil. Julian Lopetegui, masa depan Manchester United cerah Pelatih Sevilla, Julian Lopetegui, memprediksi Manchester United akan mengarungi sebuah perjalanan luar biasa di masa depan. Namun dia menegaskan Sevilla memang layak tampil di partai puncak Liga Eropa. United kalah 2-1 di kolongne dini hari tadi di babak semifinal Liga Eropa, kompetisi yang telah dimenangkan lima kali oleh Sevilla. Babak pertama duel kedua tim berakhir imbang Bruno Fernandes dan Susa berhasil mencatatkan nama di babak skor. Pasukan oleh Ronald Solskjaer menggempur lawan di babak kedua dan sukses menciptakan sederet peluang. Sayang mereka gagal menaklukkan Yessi Bennau, dan ketika United kehilangan akal, Sevilla memukul balik dan berhasil menciptakan gol kemenangan melalui Luke De Jong. Lupe Tegui percaya United berada di jalur sangat tepat, namun Sevilla pantas tampil di final. Sevilla akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Inter dan Saktar Donetsk. Paul Skulls, jika saja ada Jadon Sancho, Manchester United akan cetak gol. Paul Skulls mendukung Man United untuk mendatangkan Jadon Sancho setelah melihat mantan klubnya itu disingkirkan Sevilla di semifinal Liga Eropa. United punya banyak peluang di pertandingan semalam, namun hanya sanggup mencetak gol dari titik putih lewat eksekusi Bruno Fernandes. Dengan mereka pada akhirnya kalah 2-1 melawan klub La Liga tersebut. Mencetak gol dari penalti sudah menjadi kebiasaan United musim ini. Mereka mendapat 22 kesempatan sepakan 12 pas di musim ini. Itu menjadi catatan terbanyak bagi klub manapun di lima Liga Top Eropa sejak Barcelona meraih 24 penalti pada musim 2014-2015. Kekalahan ini membuat United akan mengakhiri musim tanpa meraih tropi untuk tiga kampanye beruntun. Laju terlama mereka tanpa tropi terjadi antara 1985 dan 1989. Itu kemudian membuat Skulls mendesak klubnya untuk membelanjakan uang di musim panas ini. Dengan bintang Borussia Dortmund Sancho menjadi target utama. Apakah Sancho akan bergabung ke Old Trafford masih belum bisa dipastikan. Lantaran Dortmund telah menegaskan bahwa bintangnya itu tak akan hengkang di jendela transport kali ini. Pada Senin pekan lalu, Direktur Olahraga Dortmund Michael Zoll menyebut harapan United untuk merekrut Sancho telah berakhir. Meski begitu, United kabarnya menolak untuk menyerah dalam pengejaran mereka terhadap Sancho. Sekalipun Dortmund mematok bandrol di angka 120 juta euro. Skulls tidak sungkan untuk mengkritik trio penyerang setan merah. Juga ia menjemput lini belakang United tidak cukup bagus. Terlebih setelah melihat sepila mencetak gol kemenangan lewat Luke De Jong.